Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel ini bersama saya Chandra Gupta Pada kesempatan video kali ini Kita akan membahas soal akademik masuk Polri atau TNI tahun 2024 Dan materi yang akan kita bahas kali ini adalah tes kemampuan NAMRI Jadi buat teman-teman yang saat ini sedang mempersiapkan diri Untuk mengikuti tes di tahun 2024 Tonton video ini sampai habis Karena teman-teman akan mendapatkan insight Ataupun kisi-kisi materi yang nantinya akan muncul ketika tes Dan saya ingatkan buat teman-teman yang ingin mendapatkan soal-soal Seperti di video di channel ini Silakan order e-book modul pesikotest masuk Polri Dan TNI tahun 2024 Caranya gampang banget tinggal klik di link deskripsi video ini Teman-teman akan bisa menghubungi ke nomor saya Dan untuk harganya insya Allah terjangkau Saya yakin teman-teman mampu untuk membelinya Dan juga jangan lupa klik tombol like dan subscribe Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video kita dari channel ini Karena saya tahu bahwa ada beberapa ataupun banyak sekali peserta yang ingin mengikuti bimbingan belajar Pesikotest Polri Tapi karena keterbatasan dana Bisa menonton video ini Saya sudah siapkan beberapa video Tentang kisi-kisi maupun contoh soal pesikotest masuk Polri Tentunya ini sangat bermanfaat buat teman-teman Oke tanpa panjang lebar Kita langsung aja masuk di pembahasan soal yang pertama Oke soal pertama untuk pesikotest masuk Polri tahun 2024 Tentang namerik Soal hitung namerik Oke nah disini ada soal yang pertama 5 ton ditambah 145 kg Dikurang 13 kuintal ditambah 657 kg Nah teman-teman kalau soal tentang konversi Kalian lihat dulu pilihan gandanya Nah disini pilihan gandanya adalah satuannya kilogram Sehingga kalian harus merubah semua satuan ini menjadi kilogram Kalau sudah kilogram gak usah dirubah lagi Tinggal yang belum Contohnya ini nomor 1 ini 5 ton 5 ton 5 ton itu berapa kilo Ada yang tahu gak 1 ton itu berapa kilo Ya 1 ton itu adalah 1000 kg Ya diinget ya 1 ton itu 1000 kg Sehingga kalau 5 ton jadinya adalah 5000 kg Nah ini 145 sudah pasti gak usah dirubah Kita tinggal tambahkan disini 145 Jadi kita kerjain yang di dalam kurung dulu ya teman-teman 5000 ditambah 145 Jadinya 5.145 kg Yang kedua Yang kedua 13 kuintal ditambah 657 kg 13 kuintal berapa kilo? Ada yang tahu? Ya 1 kuintal itu adalah 100 kg Ya 1 kuintal itu adalah 100 kg Sehingga kalau 13 kuintal jadinya 1300 Tinggal kita tambahkan 657 kg Oke 0 tambah 7 7 0 tambah 55 3 tambah 6 9 Satunya turun Nah kemudian setelah ditambah Baru dikurang 5.145 dikurang 1.957 Kita kurang 5 dikurang 7 gak bisa teman-teman ya Kita pinjam kesini Jadinya 15 dikurang 7 8 Disini sisa 3 3 kurang 5 gak bisa Pinjam lagi jadinya 13 13 dikurang 5 Itu adalah 8 Yang ini sisa 0 0 dikurang 9 gak bisa minjam lagi Jadinya 10 10 kurang 9 1 Yang ini sisa 4 Karena dipinjam dari sini tadi 4 kurang 1 3 Jadi hasil akhirnya adalah 3.188 Kita lanjut di soal nomor 2 Soal nomor 2 Nah ini soal campuran Pecahan biasa Dengan Dikali 540 Dikali pecahan desimal Caranya kita kerjain dulu yang Di dalam kurung 1 per 9 Dikali 540 Oke 5 4 dibagi 9 Ya 5 4 dibagi 9 Adalah 6 Sehingga hasilnya 60 Kemudian Dikali 4,6 Ingat teman-teman Kalau perkalian desimal Itu komanya Kita buat di akhir saja Nah terus 0 nya ini juga Kita buat di akhir Supaya teman-teman Lebih mudah Mengalinya 6 x 6 36 Nyimpen 3 4 x 6 24 24 Tambah 3 276 Nah baru kita tambah 0 nya ini Kemudian koma Ini ada berapa angka di belakang koma 1 Jadinya 276 Jawabannya adalah A Oke kita lanjut lagi Di soal nomor 3 19 34 Nah 2 nya ini bukan disini Tapi dipangkatkan disini Teman-teman ya Ini salah ketik ya Jadi caranya ditambah dulu 19 Ditambah 34 19 Tambah 4 9 tambah 4 3 Jadinya 53 Baru dikuadratin 53 Dikali 53 39 5 x 3 15 3 x 5 15 5 x 5 25 Tambah 1 26 9 10 8 2 Oke Jadinya 2809 Setelah itu Dikurang 2065 Oke Jadinya 9 dikurang 5 4 0 dikurang 6 Gak bisa Berarti pinjem nih Jadinya 10 10 dikurang 6 4 Ini sisa 7 7 kurang 0 7 2 kurang 2 0 Berarti Jawabannya 7 4 4 Oke Ini Kita Hapus dulu ya Oke Kita lanjut Di soal Nomor 4 Akar 700 Ditambah 5 2 4 Dibagi 5 Oke Caranya Gimana Kita kerjain Dulu Yang Di dalam Akar Kita Tambah Dulu ya 70 1 Ditambah 5 2 4 Oke Kita Tambah 5 2 7 Tambah 5 Itu adalah 3 Sorry 12 Oke Setelah kita Tambah Baru kita Akar Ada yang Tahu Enggak Akar dari 12 25 25 Akarnya Adalah 35 Setelah Itu Baru 35 Dibagi 5 Yaudah Jawabannya 7 Oke Jawabannya B Lanjut Di soal Nomor 5 Gimana Cara Ngerjain Untuk Pecahan Desimal Jadi Ingat Ya Untuk Pecahan Desimal Cara Menghitung Nya Adalah Kita Buat Bersusun Dengan Tanda Komanya Itu Lurus Teman Teman Supaya Kalian Gak Salah Jadi Komanya Ini Harus Lurus Gak Boleh Gak Lurus Nah Ini Lurus Sudah Nah Setelah Itu Baru Kita Jumlah Oke Kita Jumlah 5 Tambah 8 13 13 Ditambah 7 20 Ditambah 4 24 Berarti Disini Nyimpen 2 2 Tambah 7 9 Tambah 1 10 Tambah 5 15 Nyimpen 1 1 Tambah 1 3 Tambah 2 5 Tambah 2 7 Komanya Disini Berarti 75 4 Oke Lanjut Nomor 6 Nomor 6 Ini Tipe Soal Yang Sering Muncul Caranya Gimana Gampang 8% Dari 90 8% Itu Maknanya 8 Per 100 8% Itu Maknanya 8 Per 100 Dikali 90 Ya Kita Tinggal Coret 9 Dikali 8 72 Per 10 Ya Udah 72 Per 10 Itu 7,2 Oke Lanjut Soal Nomor 7 8 Dikali 290 Dikurang 98 Caranya Gimana Kita Kerjain Di Dalam Kurung Dulu 210 Dikurang 98 10 10 Dikurang 8 Nggak Bisa Minjem Jadinya 10 10 Kurang 82 Ini Sisa 0 0 Kurang 9 Nggak Bisa Pinjem Jadinya 10 10 Kurang 91 Ini Sisa 1 Karena Dipinjem Jadinya 112 Baru Dikali 8 8 Kali 2 16 Simpan 1 8 Kali 1 Tambah 19 8 Kali 18 Berarti Jawabannya Adalah 8 96 Oke Kita Lanjut Nomor 8 23 1400 Detik Berapa Jam Oke Ingat 1 Jam Berapa Menit 1 Jam Itu 60 Menit Kalau 1 Jam Berapa Detik Ya Tinggal 60 Kali 60 3600 Detik Jadi Kalau Mencari Jam Kedetik Itu Dikali Tapi Kalau Dari Detik Kejam Kebalikannya Dibagi Sehingga Soal Nomor 8 23 400 Dibagi 3600 Jadi Ingat Ya Kalau Mencari Detik Kejam Itu Dibagi Tinggal Kita Oke 36 36 Kali Berapa Yang Mendekati 234 Oke Dikali 6 Ya Oke Kita Buktikan Ya 36 Dikali 6 6 36 3 Kali 6 18 Tambah 3 21 Ya 216 4 Dikurang 6 Itu Nggak Bisa Pinjem Jadinya 14 Dikurang 6 Itu 8 Sisa 2 2 Kurang 1 1 Nah 18 Dibagi 36 Kan Nggak Bisa Nih Berarti Bukan Minjem Tambah 0 Kalau Disini Tambah 0 Berarti Disini Dikasih Koma Oke 180 Dibagi 36 180 Dibagi 36 Berapa Ya Jawabannya Adalah 5 5 Kali 36 180 Berarti Jawabannya 6 5 Jawabannya D Oke Ini Kita Hapus Dulu Teman Teman Supaya Bisa Kita Coret Lagi Oke Kita Lanjut Di Soal Nomor 9 Soal Nomor 9 38 Ditambah 54 Dikali 20 Nah Caranya Kita Kerjain Dulu Yang Di Dalam Kurung Ya 38 Ditambah 54 8 Tambah 4 12 Simpan 1 1 Tambah 3 Tambah 54 Sama Dengan 92 92 Dikali 20 20 20 Itu Maknanya 20 100 Ini Bisa Kita Coret 92 Kali 2 Oke Kita Kali 2 4 9 Kali 2 18 Berarti 184 Per 10 Artinya 18,4 Berarti Jawabannya B Oke Nomor 10 15 Nomor 15 Nomor Nah Ini Konversi Lagi Teman Teman 15 Kodi 6 Lusin 2 Gros Berapa Buah Nah Berarti Semua Ini Kita Ubah Ke Buah Nget 1 1 Kodi Itu Sama Dengan 20 Buah Oke 1 Lusin Itu Sama Dengan 12 Buah 1 Gros Itu Sama Dengan 144 Buah Oke Berarti Masing-masing Kita Kalikan 15 Kali 20 15 Kali 20 5 Kali 2 0 0 5 Kali 2 10 Nyimpan 1 Jadinya 3 0 0 3 300 Sekarang Yang 6 Lusin 6 Lusin Dikali 12 6 Kali 2 12 Nyimpan 1 72 Sekarang Yang Gros 1 Gros Itu 144 Berarti Kalau 2 Gros Itu Sama Dengan 288 Nah Kemudian Kita Lihat Yang Kodi Dikurang Dengan Lusin Berarti 300 Dikurang 72 8 9 Kurang 7 Itu 2 Sisa 2 228 Nah Kemudian Baru Ditambah 2 Gros 8 Tambah 8 16 Nyimpan 1 11 Nyimpan 1 5 Jawabannya 516 Berarti Jawabannya E Oke lanjut Nomor 11 Nomor 11 510 Adalah 30% Dari Nah Perhatikan Soal Nomor 11 Sama Nomor 6 Ini Beda Jadi Kalau Nomor 11 Ini Kebalikan Dari Ini Jadi Kalau Nomor 6 8% Dari 90 Nah Kalau Sekarang 510 Itu Adalah Hasil Dari 30% Dari Nah Sehingga Kita Bisa Buat Maknanya Seperti Ini Teman Teman Jadi A Dikali 30% Itu Sama Dengan 510 Berapa A Nah Caranya Ya Sama Tinggal A 30% Itu Maknanya 30 Per 100 Dikali 510 Sehingga Ini Bisa Kita Pindah Jadinya A Sama Dengan 510 100 Per 30 Nah Ini Bisa Kita Coret Teman Teman Nah 51 Dibagi 3 Ada Yang Tahu Nggak Itu 17 17 Ya 51 Bagi 3 Itu 17 17 Kari 100 1700 Berarti Jawabannya A Oke Kita Lanjut Nomor 12 Kita Sumpelin Disini Aja Teman Teman Biar Menghemat 12 Caranya Dikali Dulu Yang Dengan Di Dalam Kurung Baru Kita Kurang Dan Tambah 321 Dikali 27 Jadi Teman Teman Ketika Nanti Ujian Harus Cepat Menghitungnya Ya Karena Kalau Lama Nanti Waktunya Keburu Habis Ya Jadi Teman Teman Harus Latihan Perkalian Cepat Supaya Nanti Ketika Mengerjakan Lebih Cepat Lagi Semakin Sering Berlatih Maka Semakin Cepat Oke 321 Dikali 27 Ini 8 6 7 321 Dikali 9 Caranya Harus Cepat Ya Teman Teman Ya Kalau Nanti Ketinggalan Waktunya Nah Kenapa Bisa Cepat Ya Karena Sering Berlatih Kalau Males Berlatih Ya Nggak Selesai Selesai Ngerjainya Oke 6099 Selanjutnya 321 Dikali 3 369 Oke Setelah Ini Dapat Berarti Ini Dikurang Dengan Ini Kita Tulis Disini Aja 8 6 6 7 Dikurang 6 0 0 Eh Sorry 6 0 9 7 Kurang 9 Nggak Bisa Berarti Pinjam 17 17 Dikurang 9 8 Ini Sisa 5 5 Nggak Bisa 15 Dikurang 9 6 Ini Sisa 5 5 Nya Turun 8 Dikurang 6 2 2 5 6 8 Kemudian Ditambah 9 6 3 Yang Ini Yang Udah Kita Hitung Tadi 8 Tambah 3 11 13 15 3 3 5 3 1 Nah Jadi Teman-teman Harus Latihan Lebih Cepat Lagi Oke Nah Nanti Teman-teman Bisa Coba Kerjain Nomor 13 Sama 14 Ini Tolong Isi Jawabannya Di kolom Komentar Nah Itu Tadi 14 Atau Sekitar 12 Soal Yang Yang Sudah Kita Bahas Semoga Ini Bermanfaat Buat Teman-teman Jangan Lupa Sering-sering Berlatih Berhitung Karena Di tes Nanti Banyak Juga Soal Hitungan Tetapi Soal Hitungan Nanti Terbagi Ada Soal Akademik Ada Soal Psikotest Jadi Teman-teman Harus Sering Berlatih Saya Doakan Teman-teman Tahun 2024 Bisa Lulus Menjadi Anggota Polri Ataupun TNI Amin Jarobal Alamin Jangan Lupa Buat Teman-teman Yang Ingin Belajar Bisa Order Ebook Modul Psikotest Caranya Klik Di link Deskripsi Video Ini Terima Kasih Sampai Jumpa Jangan Lupa Klik Like Dan Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax